Hal conference di sini ada soal mengenai sudut dan garis sejajar untuk menentukan besar sudut M. Pada soal ini terdapat dua sifat sudut. Yang pertama, sudut sehadap dan yang kedua, sudut berpelurus. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu. 4P tambah 22 derajat dengan 6P derajat merupakan sudut sehadap. Sudut sehadap mempunyai besar sudut yang sama besar. Sehingga dapat kita tuliskan 4P tambah 22 derajat sama dengan 6P derajat. 4P dari sisi kiri pindah ke sisi kanan menjadi 6P derajat dikurang 4P derajat sama dengan 22 derajat. 22 derajat sama dengan 6P derajat kurang 4P derajat 2P derajat. Sehingga akan didapat kedua ruas dibagi 2P sama dengan 11 derajat. Kemudian sifat sudut yang kedua, 4P tambah 22 derajat dengan sudut M mempunyai sifat sudut berpelurus. Sudut berpelurus mempunyai jumlah sudut sebesar 180 derajat. Sehingga dapat kita tuliskan 4P tambah 22 derajat tambah M sama dengan 180 derajat. Kemudian substitusikan P nya 11 derajat. 4 kali 11 derajat 44 derajat ditambah 22 derajat tambah M sama dengan 180 derajat. 44 derajat tambah 24 maaf 22 derajat 66 derajat tambah M sama dengan 180 derajat. M Kemudian 66 derajat dari sisi kiri pindah ke kanan menjadi 180 derajat dikurang 66 derajat sama dengan 114 derajat. Sehingga untuk soal ini besar sudut M sama dengan 114 derajat yaitu opsi C. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.